Saya jumpa Bali, bawa keluar penjara Saya balik, ha Oke, nanti dulu, biar saya jawab Sabar, sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, bagaimana kabar teman-teman semua Semoga senang di asal dalam hidungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbal Alamin Oke, ini ada sebuah rikasan Daripada kawan-kawan sekalian di Instagram Yaitu Masya Allah Kisah hijrah Abang Ali P.P.I.M Dari Dunia Gangster Dan beliau sudah mendahului kita Allahu Akbar Dan kita nak ambil pelajaran Dari kisah Abang Ali ini Semoga kita semua Termasuk orang-orang yang berhijrah Kepada kebaikan-kebaikan Insya Allah Dan kita berdoa agar kita semua ini Diberikan hidayah selalu oleh Allah SWT Dikuatkan iman dan Islam Dalam dada kita Dan kita dimatikan dalam keadaan khusnul khatimah Amin, amin, ya Rabbal Alamin So, jom Sebelum kita tengok Daripada kisah Hijrah Abang Ali ini Kita kirimkan kembali Al-Fatihah Kepada beliau Ala hadhin niyah Wabikulli niyatin salihah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladin an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Waladdaalim Amin Oke guys, langsung saja Kita play videonya guys Let's go Oke Betul Jalanan dia pergi saya dulu Haa, saya Haa, ni ni orang telefon saya Haa Malam kan Saya nak awak telefon saya Haa Kalau besok malam tak telefon Ustaz Apa lagi? Haa Besok langgar lah Haa Apa yang patut kita buat? Pecah lah Pecah lah Haa, dah pecah kalau Dia buka mata Haa Kalau tak pernah saya telefon Wali tu Haa Brother Halo brother Ya Ya Benda kita nak jumpa malam ni Boleh tak? Haa, boleh Apa nak bijak? Haa Pasal petai saya ni tu Benda-benda Hantar budak-budak dalam roh ni Petai saya ni Haa Tak bincang habis Haa Itulah Saya suruh telefon Awak tak nak telefon Betulah Ini kampung saya Ini tempat saya Betulah Mana boleh orang lain Bijak kat tempat ni Haa Bagi assalamualaikum Dulu pada saya Betulah Haa Assalamualaikum kena ada Apa yang nak jumpa? Oh Cuma tu Bincang lah Ustaz Haa Kalau nak macam tu Kalau nak awak nak Tetap nak cari makan kat sini Haa Faham-faham ya Haa Betulah Haa Tempat ni saya jari Haa Tapi yang saya jari Tempat saya tu Belayang kita Banyak mana Soalan Tiap Tiap Satu pintu lah Kirap pintu lah Ustaz Kirap pintu Satu tempat Satu pintu Haa Ada orang pintu Satu pintu tu berapa? Haa Kalau dah Buka Saya buka baju Ada orang yang pakai baju Kat sini Kan Haa Dia faham Dia faham Kalau saya dah masuk Dia dah faham Ada apa nak bagi kepada saya Oh macam tu lah Memang Saya dah masuk Dia dah faham Nak bagi kepada saya Bapak Tak payah Tak payah Kerita lah Inilah Inilah Tak ada Haa Okey Kita balik Semula dekat Dengan kereta tu Haa Kereta tu Owner dia Orang bukan Melayu kan Bukan orang Melayu Hidu Okey 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 Jadi Itu kisah dulu Saya sebenarnya Bawa Abang Ali Buat apa Saya kata dengan Abang Ali Abang Ali Ceritakan perkongsian Tentang kisah hidup Abang Ali dan dulu Dan berhijrah Sekarang macam mana Abang Ali dia tak ketingatkan masuk Sebab tu Dari tadi kata Langgur Langgur Sebab Abang Ali ni Dia memang Kalau saya suka pergi bincang Dia tak pernah bincang Saya kata Abang Ali Pergi bincang Dengan pihak gorej yang menang Yang menipu 120 juta sebulan ni Dia pergi bincang Patah riuk Masya Allah Jadi Ustaz Saya selitkan sikit Sekejap lagi Saya jawab Ustaz pasal KAGR Jadi Abang Ali ni Dulu Dia ni memang Lain macam Macam Harimau Harimau yang Kalau kita penggang Bengalegor Tahu tak macam mana Abang Ali jumpa saya dulu Saya pergi ke Kota Mekah Saya pergi ke Kota Mekah Saya berdoa dengan Allah SWT Saya nakkan Umar Saya minta dengan Allah SWT Saya nak Umar Waktu tu Saya seorang sahaja Yang berjuang dalam PPM bersama Dato' Nazim Tak ada siapa pun dengan saya Saya kena ugut dengan Alung Saya kena kepung Saya nak kena tangkap Berlawan dengan Alung Seorang Waktu tu Saya bukan kaki gaduh Ustaz Saya memang bukan kaki gaduh Background saya menega Jadi saya bukan Memang kaki gaduh Jadi macam mana Sampai di Mekah tu Saya doa balik-balik Saya jumpa Abang Ali Bawa keluar penjara Saya balik Nanti dulu Biar saya jawab Sabar 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 Jadi Sampai-sampai Saya di Kuala Lumpur Selang berapa bulan Allah SWT Hantar Abang Ali Waktu Abang Ali datang Jumpa saya Dia pakai rantai emas Rantai emas Eh, sabar dulu Ustaz 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 pegang Ustaz pegang Ustaz pegang Ustaz pegang Okay Abang Ali ni Saya sorang Hanya boleh peluk dia Orang lain tak boleh Pasal tengok tak Wallpaper Abang Ali Dia pun kawan dengan Rimau Tengok tak Wallpaper Dia peluk Rimau tu kan Dia kawan dengan Rimau Pasal tu macam Rimau Jadi Ustaz Saya cerita sikit lah Bila saya jumpa Abang Ali Abang Ali cakap Dengan saya Dia nak bantu saya berjuang Saya tengok Abang Ali Atas bawah Saya cakap Rantai emas Gelang emas Semua emas Saya kata Ya Allah Betul ke Ya Allah Betul ke yang ni Engkau Ini cerita benar Alhamdulillah Tanya Abang Ali Saya cakap Betul ke kau nak Hantar pejuang ni Ya Allah Sekali Abang Ali Waktu tu saya kata Abang Ali Dekat PPM ni Gaji tak ada Tapi saya boleh bagi Abang Ali gaji seribu Abang Ali Berapa ni? Seribu betul Saya kata seribu Adalah Abang Ali Dia kata tak apa Saya nak jadi orang baik Allah Saya nak jadi orang baik Saya kata Oh yakin macam nak jadi baik lah Sekali Satu kali saya test Abang Ali jom kita pergi Ofis Alung Saya baru bincang Kursi dah sampai Ruka Alung Saya baru bincang Kursi dah sampai Ruka Alung Habis riuk Satu opis Saya balik Abang Ali mati kita Jadi K-Polis ni Tak apa bos Saya tanggung Saya dah biasa masuk Allah Kata nak jadi baik Dia kata Tak boleh Saya tak boleh lagi Orang makan duit Orang ni Waktu tu Saya kata Abang Ali tak boleh Abang Ali Perangai macam ni Abang Ali Saya nak berjuang Saya nak bantu orang susah Nanti Abang Ali pukul Dia orang Sama dia macam kita Kita dah sama macam dia Saya kena panggil Pergi berjumpa polis Soal siasat sebagainya Akhirnya saya balik Saya minta Abang Ali tolong Sampai saya berdua Macam mana Nak pulih Abang Ali ni Dia punya Omar tu Belum bertukar Jadi nak Omar Bila dia beralih Pada kebaikan Dia punya perang Tetap sama Tapi dia punya hati Tawadok tu Lain macam Jadi saya kata macam mana Saya kata Abang Ali Jom kita pergi Mekah Bila saya cakap pergi Mekah Dia punya menggigil Haa Bagaimana boleh Sampai Takut tak nampak Jadi Saya cakap Jom kita pergi Mekah Abang Ali memang tak nak Sampai apa tau Saya paksa Bawa staff semua Bawa dia pergi Sudikan Pergi ni semua Saya kata Abang Ali Kalau orang colik Saya kat Mekah Macam mana Abang Ali dia Kelemahan dia Kalau orang buat saya Sebab dia Bukan sebab saya ada Bagi dia duit Sebab dia sayang Sebab duduk Dia memang ikut Kongsi-kongsi gelap ni International tau Bukan kongsi biasa International Tahu tak cerita young and dangerous Tahu tak young and dangerous Pernah tengok Yang bawa masuk ke Malaysia Abang Ali Yang berlakon segala benda tu Abang Ali Abang Ali duduk dalam Dunia kongsi ni Lebih kurang dalam 30 tahun Salah dia cakap 20 tahun 30 tahun Dia dah duduk Waktu umur dia dalam Usia 20an Dia datang daripada Indonesia dia masuk Awal-awal dia masuk Cina yang Seorang individu Bangsa Cina yang jaga dia Jadi Abang Ali ni Dia dah hidup Dia biasa taat tau Taat AA BB Dia macam tu Dia ni harimau lah Konon dulu Konon dulu lah Sekarang mana boleh jadi harimau Unta Unta Sekarang Abang Ali lain Tapi ya Abang Ali punya kemarahan Tak boleh berubah Tapi dia punya Perjuangan dia lain Haa Macam tu Tapi Abang Ali Kalau pergi perang Saya kena ikut Kalau dia pergi Saya kena ikut Sebab saya tahu Balik mesti patah Riuk orang Dan kebiasaannya Saya yang Berjumpa dengan poli Tolong lah Orang tu jahat Memang elok Kena pukul Jadi benda-benda macam tu Jadi sehingga Saya bawa Abang Ali pergi Mekah Abang Ali dah pergi Mekah Tahu tak Percaya tak saya kata Saya berdoa Saya ingat lebih kurang Dalam 5 minit kot Abang Ali berdoa Setengah jam Tak berhenti Saya ingatkan Saya lebih Lebih dah berdoa Saya cakap Bila orang tua dia dah habis Saya dah habis doa dah Saya nak pergi ambil rumah saya pula Eh tak habis-habis Dari tadi dia doa Sampai Nak tinggal tak boleh Takut sesat Jadi saya rasa ringan Rasa ringan Allahuakbar Jadi Jadi sikit Bagi Saya tak faham Apa yang Imam tu jahat Bahasa 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 Saya tak faham Tapi air mata saya Menirik sendiri Allah Yang Yang Kita nak Selam ni lagi Apa yang Abang Ali rasa Lepas daripada Rangsuk kita Habiskan dia punya Apa ni Kepasan dia tu Kita nak dengar Lebih dalam Sikit tu Dekat perubahan tu Mata-mata rasa Mata-mata Itu bukan Tanya Abang Ali Ok Sebab Sebab saya takut Tuan tanya Dia marah Saya takut jawab Tak apa Kejari tuan tanya Abang Ali tak tanggal Nanti Abang Ali cerita Abang Ali ni Dia memang begitu Tapi hatinya baik Betul Saya Waktu saya nak kena Belasah dengan Alung Belum sempat saya buka langkah Bukan langkah Belum sempat langkah Orang semua dah Dah kat atas lantai Dia punya sayang Dia bagus Jadi Kita selitkan sikit Pasal AGR Nanti tanyalah Abang Ali Kisah hidup dia Kena tanya tu Kena tanya slow Slow Jangan tanya Abang Ali macam mana Tengok Dia buka sepeh tu Abang Ali dia tak boleh Tanya macam tu Saya dengan Abang Ali Macam bercinta Abang Ali dah makan Belum Faham Suara isteri Abang Ali Tahu macam mana Mama Papa dah balik Macam tu Suara isteri Abang Ali Yang boleh cakap dengan Abang Ali ni Saya sorang je Orang lain habis dia marah semua Dengan menteri-menteri Kenapa? Kenapa? Dia kata Jadi K-AGR tu Sebenarnya Percaya saya kata Dalam K-AGR tu Abang Ali lebih Bersabar daripada saya Betul? Nampak tak dalam video tu? Sebenarnya itu bukan Abang Ali Abang Ali belum pernah Bersabar macam tu Baru Orang tu terpaket Dia dah hantar kepala Orang tu dah Tapi hari tu Dia baik Betul tak? Sebab apa saya Bersabar 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 Kalau yang bukan gigi saya Saya sampai patah Gigi saya sampai patah Dapat tak sihir Sebab Kalau saya Mengamuk kat situ Ustaz Maknanya saya berperang kalah Kalau saya mengamuk kat situ Harta benda orang tu Ada di dalam Permis AGR Jadi kalau saya mengamuk kat situ Ustaz Satu gigi pun tak dapat keluarkan Ustaz Saya kena tangkap Itulah saya sabar 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 Tapi badan saya langgar-langgar Jika haruslah Kumpah tangan je tak ada Ustaz Dalam jalan ke AGR Nillahir ta'ala Abang Ali paling baik Sebenarnya hari tu Saya sendiri pun tak tahu Macam mana saya dah hilang Punya dia Dia maki saya Dia kata nak potong saya Macam-macam dia cakap Bisik-bisik dengan saya Tapi Saya hari tu Saya yang lebih marah kan Sebenarnya Saya bukan begitu Itu biasa dia Terbalik hari tu Sebab mungkin Allah ta'ala kata Kalau dia yang mengamuk Tak jadilah hijau hari tu Berapa ramai hari tu Bangsa Melayu kita Ramai kan Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan Kita bantu juga Dalam kes AGR Ada India dengan Cina pun kena Kita bantu dapatkan balik kereta Kereta jumlah 500 kereta Yang kena ambil oleh syarikat AGR Ini dimiliki oleh Seorang individu India dan juga Seorang individu Melayu Dua orang Seorang Cina India dan Melayu Dan Melayu tu Yang serahkan kepada syarikat tu Kepada seorang individu Berbansa India tu Dan akhirnya Dia orang memang Modus operaninya Menipu dari dulu Yang saya kata Sila kata 50 juta building tu Dato' Kabi yang ambil dulu Sebab tu saya tahu Dato' Kabi ni memang Dari dulu dia menipu Dato' Kabi ni Adalah biggest gangster Kat KL Apa ni Dalam Dalam dunia diorang lah Saya pun tak tahu dunia apa Dia berkawan baik dengan Sesetengah Orang dalam Bukit Aman Oh dia punya connection Very powerful lah Sebab tu dia tak boleh Kena tangkap Dia dah Buat K Lebih pada ratus Tipu orang Sebab hari tu Tuan-tuan tahu kenapa Dia boleh kena tangkap Sebab kita semua Oke guys Itulah tadi kisah Daripada Abang Ali Hijrah Masya Allah Allahu Akbar Tapi ini belum complete Belum full ya Kalau nanti ada fullnya Mungkin kita akan tonton lagi So pelajaran disini adalah Sejahat-jahatnya orang Segangster-gangsternya orang Kalau Allah dah bagi hidayah Maka dia akan Lemas hatinya Maksudnya lembut hatinya Sekeras-kerasnya orang juga Dalam kejahatan Kalau Allah dah bagi hidayah Maka hatinya akan lembut Kerasnya hanya untuk Membela orang-orang yang Memerlukan pembelaan Macam itu Allahu Akbar So pelajaran yang sangat-sangat besar Bagi kita semua Bahwasannya Jangan pernah menilai orang Daripada covernya saja Orang bertato Dia berdakwah Orang yang biasa-biasa saja Kadang dia minum-minuman keras Dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Jangan menilai seseorang itu Daripada covernya saja Tapi Lihatlah hatinya Seperti itu guys So mungkin itu saja video kali ini Semoga kawan-kawan suka Semoga membuat kita Sadar Betapa pentingnya Apabila kita Senantiasa menolong orang Membantu orang Macam itu Terima kasih dah tengok video ini Dan apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.